Tim Sar Gabungan terus mencari warga yang hilang dalam peristiwa bencana banjir bandang yang melanda tiga wilayah di Sumatera Barat. Ketiga wilayah yang dilanda bencana tersebut yakni Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Sejak minggu pagi petugas gabungan terus menelusuri sejumlah anteran sungai yang meluap, dampak dari hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Sabtu malam. Kepala Kantor Sar Padang, Abdul Malik, dalam keterangan resminya dari Kota Padang pada minggu 12 Mei menyebutkan masih terdapat 18 orang warga yang berstatus dalam pencarian. Tiga orang di Kabupaten Agam, 14 orang di Kabupaten Tanah Datar, dan satu orang di Kota Padang Panjang. Selain itu, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, korban meninggal yang telah berhasil ditemukan petugas gabungan mencapai 37 orang. Seluruh korban telah dibawa ke sejumlah rumah sakit. Dan saat ini sudah terindikasi sebanyak 34 orang, dan 3 orang belum terindikasi di rumah sakit Bayangkara. Dan total 37 orang yang meninggal ini, ini tersebar di rumah sakit Ahmad Muttab, rumah sakit SUD Batu Sangkar, dan rumah sakit Bayangkara. Dan beberapa korban yang meninggal juga sudah dibawa ke pihak keluarga atau rumah duka. Abdul Malik merinci 37 korban meninggal itu, 19 di antaranya, ditemukan di Kabupaten Agam, 9 orang di Kabupaten Tanah Datar, 8 di Kabupaten Padang Pariyaman, dan 1 orang di Kota Padang Panjang. Rencananya proses pencarian akan kembali dilanjutkan pada Senin pagi di beberapa sektor yang telah ditentukan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Vandiyogari, Kantor Berita Antara Muwartagan.